Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, sobat-sobatku semua Mudah-mudahan kabarnya senantiasa sehat-sehat ya Dan diberikan rahmat dari Tuhan yang mahasiswa Oke, sesuai judul kita kali ini akan mengupdate Kondisi terkini subgrade 19 ya teman-teman ya Yang lokasinya ada di Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat Ini adalah tayangan yang saya rekam tanggal 17 Agustus 2022 Bertepatan dengan hari kemerdekaan NKRI ya Peringatan hari kemerdekaan NKRI Waktunya pagi antara jam 9.10 dan disini memang masih sepi Belum ada pekerja Dikarenakan prediksi saya Karena memang sementara pekerjaan Tidak ada untuk menghormati Peringatan hari raya kemerdekaan Republik Indonesia Untuk nanti kemudian dilanjutkan kembali pekerjaannya Atau dimulai selepas waktu-waktu peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia Ya mungkin akan ada pekerjaan siang ya setelah zuhur ya Kita lihat dulu lokasi sekitar Terlihat pekuburan ya teman-teman ya Atau makam Di sebelah kiri jalur Dan sebelah kanan Sebetulnya ada makam juga Dan di sebelah ujung subgrade sana Yang terlihat dari posisi saya ini Terlihat ada pekerjaan Lereng-lereng ya Yang belum selesai ya teman-teman ya Terlihat puffing-puffing Yang masih ditumpuk di samping lereng Untuk segera dipasang Kita lihat lagi Lebih dekat pekerjaan-pekerjaan Yang sedang dilakukan disini sobat Dan itu dia adalah pekerjaan Nampaknya itu pekerjaan Drainase ya sobat ya Drainase atau saluran air Terlihat sedang Dalam proses Untuk pekerjaan Drainase sendiri Di sebelah kiri jalur Kemudian kita lihat Pekerjaan drainase Juga sedang dilakukan Di tengah jalur ya Antara jalur 1 dan jalur 2 Dan di tepian juga Di tepian kanan Ini ke arah Bandung Di tepian kanan Sedang juga Dilakukan pekerjaan Drainase ya Sobat-sobatku semua Oh iya Ke arah kanan Adalah arah Bandung Sementara di kiri layar Adalah Arah menuju ke Jakarta ya Seksi 2 sendiri Pekerjaannya sedang dilakukan Dengan sangat cepat ya Sobat ya Dimana pekerjaan Pemasangan box builder Sebentar lagi Atau sedikit lagi Sudah mencapai Ke tunnel 2 Di beliputan saya Beberapa waktu yang lalu ya Sobat ya Dan ini Tanaman-tanaman Yang tumbuh Di antara Puffing-puffing Di lereng-lereng Subgrade ini Nampaknya Tanamannya seragam ya Sobat ya Di beberapa lokasi Tanamannya seperti ini semua Dan ini Tentunya bermanfaat ya Untuk menjaga dari Kelongsoran Dan Erosi terbawa air Dan ini juga Terlihat Puffing-puffing Yang nantinya dipasang Untuk penguatan Lereng-lereng Tersebut Ini sudah Tersedia Untuk segera Diselesaikan Oke Segitu dulu Liputan dari lokasi Kali ini Thank you banget Yang sudah pada nonton Untuk sobat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Untuk bantu channel ini Thank you Kita jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya